Halo, buat kamu yang sudah wampir di channel aku, arigatou gozaimasu ya. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kamu untuk melihat dedaunan musim gugur yang indah dari Taman Kastil Kokura di Kitakyushu. Terima kasih telah menonton! 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 Kastil Kokura adalah kastil terkemuka di wilayah Kyushu Utara. Pertama kali dibangun pada tahun 1602, benteng utama saat ini. Dibangun kembali pada tahun 1959. Kastil ini memiliki gaya arsitektur yang berbeda dengan yang dikenal sebagai Karashukuri, di mana lantai lima lebih besar dari lantai keempat. Kastil ini dikastil ini dikastil ini dikastil 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 kokura juga mekar dengan indah di musim gugur. Jika kamu berencana untuk melihat keindahan musim gugur seperti ini, kamu harus mengamati dedaunan musim gugur secara umum. Musim gugur dedaunan di daerah Fukuoka dan sekitarnya umumnya berjalan sedikit lebih lambat dari bagian lain Jepang karena lokasinya yang bagian selatan. Daun biasanya berubah dari awal November hingga akhir November. Dapat bertahan hingga awal Desember tergantung lokasi. Ketahuilah bahwa musim mungkin sedikit berbeda tergantung pada iklim tahunan dan lokasi dedaunan. Terima kasih telah menonton! Kastil Kokura adalah istana megah di kota Kitakyushu. Hal ini ditandai dengan pemandangan menakjubkan hal-hal seperti sekitar 300 pohon sakura yang mekar di musim semi dan daun berwarna di musim gugur. Oke selanjutnya aku ingin menikmati keindahan musim gugur dari atas lantai 5 kastil ya. Sebelumnya kita harus membayar tiket masuk untuk dewasa sekitar 350 yen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati